Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Wali Sanga di Indonesia. Kata Wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman dekat dan pemimpin. Dalam pemakaiannya Wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT atau Waliullah. Sanga dalam bahasa Jawa artinya sembilan. Jadi Wali Sanga berarti sembilan Wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam. Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Sanga memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan Islam pada abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Sanga dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Jawa. Masyarakat Jawa memanggil sunan kepada para Wali Sanga. Kata sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Juga bermakna paduka yang mulia. Gelar atau sebutan sunan digunakan oleh para raja Mataram Islam sampai kerajaan Surakarta dewasa ini. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, Wali Sanga dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan-kemampuan di luar kelaziman. Wali Sanga merupakan sembilan ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiaran Islam di Jawa pada abad 15 dan 16. Masih terdapat perbedaan pendapat tentang nama-nama Wali Sanga. Namun yang lazim disebut sebagai Wali Sanga adalah sebagai berikut. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. 3. Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim. 4. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. 5. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. 6. Sunan Derajat atau Raden Kasim. 7. Sunan Kudus atau Raden Jafar Sadik. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Syed. 9. Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. 1. Sheikh Maulana Malik Ibrahim, wafat. 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Sheikh Maulana Malik Ibrahim, ada pendapat berasal dari Turki dan ada pendapat lain menyatakan berasal dari Kasan sebuah tempat di Persia, Iran, sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Sheikh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babat Ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 Hijriah atau 1371 Masehi. Sheikh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan alizainal abidin cicit Nabi Muhammad Solonglohu alaihi wa salam. Sheikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di desa Gapura kota Gresik. Makamnya banyak diziarai masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di Tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari wali sanga. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat wafat 1406 Masehi Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa, ayahnya bernama Ibrahim As Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandra Wulan. Raden Rahmat ke Tanah Jawa langsung ke Majapahit, karena bibinya Dewi Dwarawati di peristri Raja Brawijaya, dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Kiwirio Sarojo dan Ki Bang Kuning, yang kemudian masuk Islam keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Kiwirio Sarojo dan Ki Bang Kuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai derah di seluruh pelosok Indonesia. 3. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, wafat 1525 Masehi. Raden Maulana Mahdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Mahdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Mahdum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di Tanah Air. Dalam menjalankan kegiatan dakwanya Maulana Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama Dewa dengan nama-nama Malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis. Perjuangan dakwahnya. 4. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid wafat abad 15 Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid, beliau juga dijuluki Sheikh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Kadizaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat, masyarakat Jawa memberikan arti kata Kadizaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 5. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, wafat abad 15 Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Sheikh Maulana Ishak, murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin kecil dibawah asuhan seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, milik Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Makdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi yang dicapainya inilah, Raden Paku juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16, makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. 6. Sunan Derajat atau Raden Kasim, wafat 1522 Masehi. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat Kecamatan Paciran Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifudin, Maulana Hashim, Sunan Mayang Madu. Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Kasim mempunyai enam saudara seayah seibu, diantaranya Siti Syariat, istri Raden Usman Haji, Siti Mutmainah, istri Raden Muhsin, Siti Sofiah, istri Raden Ahmad, Sunan Malaka, dan Raden Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang. Di samping itu, ia mempunyai dua orang saudara seayah lain ibu, yaitu Dewi Murtasiyah, istri Raden Fatah, dan Dewi Murtasimah, istri Sunan Giri. Sedangkan istri Sunan Derajat, yaitu Dewi Sofia Putri Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Kudus atau Raden Jafar Sadik, Wafar 1550 Masehi Sunan Kudus biasa juga dikenal Jafar Sadik atau Raden Undung, beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah Haji Amir. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Jafar Sadik, Sunan Kudus, merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah, Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad Solonglohu alaihi wasalam. Tercatat detail dalam silsilah, Jafar Sadik bin Raden Usman Haji bin Raja Pendeta bin Ibrahim As Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumad al-Kubra bin Zaini al-Kubra bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Sayyid Hussein bin Ali Radiong Lohuan. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Waliu Ilmi, karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, Tauhid, Hadid, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati, sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550, makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said, wafat abad 15. Sunan Muria adalah putera Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said, semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah, beliau seperti ayahnya. Ibarat mengambil ikan, tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan, Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, wafat 1570 Masehi. Dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari wali sanga yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Sajara Banten, Hussein Jajadin Ingrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahilah dan Nurullah merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah, kemudian dikenal juga dengan nama Sheikh Ibn Maulana. Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka pada 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggana. Atas dukungan dari Sultan Trenggana, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini, pada tahun 1526 dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya ini, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkiran sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana Cirebon, Jawa Barat. Walau alam bisawab, syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.